Sejelang Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam mengalami kenaikan 15% di Kabupaten Bekasi dan di Karawang, Jawa Barat. Permintaan telur ayam juga terbilang sangat tinggi. Jelang Nataru, permintaan telur ayam terbilang tinggi. Menurut pedagang telur Al-Jufri, kini telur ayam dijual seharga Rp33.000 dari harga sebelumnya Rp28.000. Kenaikan ini terjadi setiap hari dalam kurun waktu satu pekan terakhir. Kenaikan harga telur ayam diakibatkan faktor cuaca dan musibah gempa yang terjadi di Cianjur. Sebab Cianjur menjadi wilayah pemasok telur ayam untuk wilayah Jabodetabik. Untuk satu minggu ini, kenaikan telur yang kita alami itu dari permintaan yang tinggi sih. Dari permintaan yang tinggi, apalagi dalam beberapa pekan ke depan, kita dihadapkan dengan Tahun Baru dan Natalnya. Di satu sisi, permintaan luar pulau juga memang sedang mengalami kenaikan yang cukup lumayan. Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat menjadi menurun. Para pelanggan telur ayam di tempatnya kini hanya membeli separuh dari jumlah pembelian sebelum kenaikan. Harga telur ayam di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat turut mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan adanya penurunan omset para pedagang telur ayam hingga 20 persen. Pedagang telur Evi mengatakan kenaikan terjadi dalam waktu satu pekan terakhir. Sebelumnya telur ayam dijual seharga Rp28.000 per kilogram. Namun kini penjual membanderol harga telur ayam Rp31.000 per kilogram. Evi mengatakan kenaikan harga disebabkan permintaan telur ayam meningkat, namun tidak diseimbangkan dengan pasokan. Adanya kenaikan harga telur ayam membuat daya beli masyarakat perlahan menurun. Ini juga menyebabkan omset penjualannya ikut menurun sekitar 20 persen. Kenaikan harga terjadi karena permintaan telur ayam banyak, namun pasokannya sedikit. Dari Bekasi, Karawang, Jawa Barat melapor.